Saya pernah dikenalkan oleh teman dengan yang katanya beliau punya hadim jin muslim ya Imam Ibn Hajar al-Hitami berkata kalau ada orang mengatakan dia jin dalam bentuk aslinya Asat matam, belum bisa melihat jin, kata Imam Ibn Hajar tidak terima kesaksiannya Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mari kita bersolat dari lebih dahulu bapak Dengan bapak siapa dari mana? Dengan hamba Allah dari wilayah Sumatera Baik, anda dapat langsung bertanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga buyah dan keluarga Allah beri panjangmu sehat dalam taat kepada Allah SWT Afwan buyah yang mau ditanyakan Saya pernah dikenalkan oleh teman dengan yang katanya beliau punya ilmu secara kasat mata buyah Nah ternyata dapat kabar bahwasannya beliau ada hadim jin muslim buyah Yang katanya beliau punya hadim jin muslim buyah Jin muslim buyah Jadi beliau pernah mengatakan kejadian entar begini-begini Dari antara yang beliau ucapkan itu ada yang terjadi Sampai saya masih awam itu sampai kaget gitu buyah Dan ternyata saya dengar beliau ada hadim jin muslim Jadi pertanyaannya buyah Apakah orang yang bersyarikat dengan jin muslim itu Apakah bisa kita untuk berkonsultasi ataukah tidak baik ya buyah? Oke sekian buyah, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ada pada zaman nabi adalah Nafar sekolombok dari jin menghadiri Majlisnya baginda nabi Menghadiri majlisnya baginda nabi Lalu mereka membawa pesan kepada Keluarganya dari kaum jin Sehingga masuk Islam Sehingga ada jin muslim Ada jin muslim Dan tentunya jika terjadi pada nabi Juga terjadi kepada ulama-ulama Baginda nabi Mendengar ada jin yang belajar kepada ulama manusia Apakah ada? Selagi ada pada nabi Bisa saja kau rahmat Terjadi jin-jin belajar kepada bangsa manusia Itu dari segi mungkin Akan tapi di saat kami berkata Ada jin belajar kepada saya Wah ini bener dah ini Saya ini bohong atau tidak Kalau anda mendengar bahwasannya Buya Yahya telah mengajar jin Ya ini Tinggal saya ini jujur atau tidak jujur? Jujur Yang menjadi masalah kan kebohongan Tidak punya ngomong punya Biasanya kalau sudah urusan hal-hal yang koep itu Dilihat tentang kejujurannya Tentang hubut dunianya ada atau tidak Kalau orang tampak Dia memang tidak pernah berbohong Dia tidak pernah silo dengan dunia Dia memang omongannya juga Tiba-tiba dia ngomong sesuatu yang seperti itu Tapi kalau sudah orang biasa ngobrol Mungkin dia bisa berbohong Punya jin dua, tiga, empat Disimpan ada khotin jin dan sebagainya Itu bukan wilayah Jin punya masalah Bahkan Al-Quran yang menyebutkan Kalau orang sudah berurusan jin Itu akan menambahkan capek Di atas capek Ada irhak Nanti menjadikan orang capek Di atas capek urusan jin Kenapa kita harus minta bantuan kepada jin? Apakah anda sudah tidak punya tutur kata? Tidak punya akhlak mulia Yang bisa dianggap oleh orang Untuk bisa minta bantuan kepada sesama Biar jin urusan sama jin sana Anda sebagai manusia Urusan dengan bangsa manusia Dan anda jangan Berurusan dengan orang yang sudah bicaranya begitu Memang macam-macam orang Akhir-akhir ada orang Bosan hidup di dunia Ingin pergi ke planet apa itu Memang tidak punya tetangga yang baik ini Orang kok pada bingung hidup nih Sampai minta pertolongan Pertolongan Jin dan sebagainya Kenapa tetangga anda? Kenapa saudara anda? Apakah memang satu kampung jahat semuanya Anda hidup di negeri mana itu? Atau memang kita yang jelek Sehingga orang pada tidak senang dengan kita Baik anda jangan berurusan dengan Dunia-dunia seperti itu Jangan berurusan dengan orang yang hidupnya Hanya bicara tentang jin Jin, jin, jin Karena disebutkan yang demikian Adalah banyak mengarah kebarungan Imam Ibn Hajar al-Hitami Berkata kalau ada orang mengatakan Dia jin dalam bentuk aslinya Kasat mata Belum bisa melihat jin Kata Imam Ibn Hajar Tidak terima kesaksiannya Tapi kalau kita melihat jin Dalam bentuk menjelma Tentu tidak dia saja Misalnya ada jin di tengah kita Ini hadir majlis ini Atau mana Pada putih Hitam jin Anda melihat saya melihat Karena dia menjelma ke alam nyata begini Tapi kalau sudah mengatakan Aku melihat Anda tidak melihat Ini adalah banyak wilayah bohong Maka Ibn Hajar mengatakan Biarpun tidak mengatakan Kamu pasti bohong Tapi sudah lah Jangan ditolak Jangan diterima kesaksiannya Kalau kita cermati Ibn Hajar menjauhkan kita Dari banyak ngomongkan wilayah begitu Sehingga ada sebuah pondok Setiap hari ada jinnya-jinnya Alhamdulillah Elbahcah gak ada jin-jinnya Gak ada hantu-hantu Kadang itu adalah berita-berita begitu Menjadi berita bohong Sehingga dia tidak melihat jin Sehingga santri pun akhirnya berbohong Mau ke kamar mandi Kenapa ada Lihat jin Kenapa Sebenarnya dia tidak melihat jin Tapi apa Karena dia takut ke belakang Tidak ada yang mengantri Lalu karena tadi yang melihat Biar ditemani sama orangnya Sehingga menjadi keren dia Karena sudah bisa melihat jin dan sebagainya Sudah Anda Lihatlah tetangga dengan penuh kasih sayang Maka Anda mendapatkan kasih sayang dari Allah Gak perlu sen-jin Kalau Anda minta bantuan tetangga Anda baik-baik kok Baji baik-baik Anda minta bantuan kepada tetangga Tidak perlu duluan dengan jin Islam Jauhkan dari hal-hal semacam itu Karena apa Anda masuk wilayah yang Yang banyak orang berbohong di dalamnya Kalau seandainya ada di jagad ini Orang punya jin dan dia jujur satu Seribu mungkin yang berbohong Anda tidak bisa memilah itu semuanya Lebih baik Anda putuskan Tidak berurusan dengan yang demikian itu Paling enak Anda berurusan dengan manusia Lalu Anda berperan sebagai manusia yang sesungguhnya Yang bercuritualan pada nabi Tutur kata yang lembut Akhlak mulia Berbagi Mencintai Kasih sayang Indah hidup Anda Tidak usah bingung Cari jin muslim yang nemeni Anda Ngawal Anda Biasanya adalah punya jin Pengen bales dendam Tidak enak jadinya Jadi itu saja Jadi Kalau misalnya Wilayah kami Wilayah seperti ini Kami berbicara Ini wilayah yang kami mau Kami mampu Kami mengerti Saya tidak Tidak punya urusan dengan wilayah Lebih dari itu Orang punya jin dan sebagainya Bukan bagian saya Kami tidak Kami tidak mendustakan Akan tapi apakah Anda Jujur atau tidak Orang punya jin diikuti jin Kalau ada seorang ulama Majlisnya dihadiri para jin Sebab keidahnya Al-Quran disebutkan Mereka melihat kita Kita tidak melihat mereka Mereka di alam berbeda Tadi kami sampaikan Kalau mereka menjelma ke alam kita Dia punya hukum Seperti alam kita Kita pukul kesakitan Dan bisa mati Kalau kita bunuh Jadi mereka lebih takut kepada kita Daripada kita Takut kepada mereka Jadi jangan perusahaan dengan jin-jinan ya Setan-setan Memang ada setan kita yakini Tapi lihat Menggoda kita adalah Bukan dengan menodong Menembak Menjelma Lalu dia mempunyai buam Tidak Membisikkan di hati manusia Membisikkan di hati Membisikkan di hati Membisikkan di hati Itu saja Anda jangan perusahaan dengan hal-hal Seperti itu Perusahaan dengan orang yang mengajari Anda Berahlat yang mulia Berbagi Menyakasih sayang Memaafkan Itulah hidup indah di dunia Allahuakbar Selamat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini Jangan lupa bersolawat Kepada Baginda Nabi Muhammad Salwa ala Nabi Muhammad Allahumma salli alaih wa ala alih wa sahb